Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku lia feria kali ini aku bakal kasih kalian tutorial henna nail yang kayak aku pakai ini dia sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat salah satu viewer aku yang sudah ada komentar di video aku pertama video review Laneige bagi kalian yang belum tahu videonya nanti aku taruh linknya di bawah di keterangan supaya kalian nonton juga dan harus nonton ya dan dia komentar katanya dia salvo sama kuku aku nah kebetulan pas saat itu aku pakai henna ini jadi aku langsung kepikiran mau buat videonya dan sekarang aku buat videonya jadi kalian kalian tonton ya tutorialnya sampai habis di tutorialnya nanti aku bakal kasih triknya supaya henna nya jadi bagus jadi tonton sampai habis ya ini dia tutorialnya selamat menikmati 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 seperti ini nah ini sudah kering sudah kering sekarang kita bakal ilangin nih si kering nya dan pesen aku jangan bilas pakai air karena apa? kalau kita bilas sama air itu bakal percuma cuma nanti dia bakal kayak luntur lagi gitu jadi langsung aja kalian kupas kayak gini ya seperti ini ya nggak gampang lupas ini biasanya dia itu pas tadi pas aplikasi itu dia pas nge-aplikasikan itu dia kayak tipis gitu jadi enggak langsung bisa kalau ini langsung bisa berarti dia tebel karena aku udah udah biasa ya pakai enak bahkan biasanya lebih dari ini kurang merah kalau aku pengen merah itu lebih dari ini nah jadinya kayak gini kayak gini tuh lihat oke nah triknya triknya itu supaya hasilnya bagus kalian harus aplikasikan lagi tapi ada tapi nya nih tapi pengaplikasiannya itu nggak ngeblok nggak semua tapi di bagian yang kurang tebel ini banyak banget temen-temen itu tanya kadang ke aku gini Mbak aku udah pakai henna itu ya yang kayak saman bilang ini sambil aku praktekan ya tapi kok itu ya mesti di bagian bawahnya itu kayak gumpal apa bukan gumpal ya kayak nggak nggak rata gitu nah itu udah biasa sih kata aku aku kasih tahu dia caranya gini-gini supaya kelihatan bagus ya emang gitu karena dia kan teksturnya cair ya jadi kayak bakal apalagi kalau kita buat gerak itu kayak bakal turun ke bawah cairannya dan lebih resepnya itu ke bawah jadi pasti kayak gini hasilnya pasti kayak gini jadi kalian kan aplikasi lagi tapi di bagian yang enggak tebel tadi kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tonton kan tutorial dari aku dan saran aku buat kalian kalau kalian udah selesai pakai henna sampahnya atau bekasnya henna tadi yang seperti ini tuh ini jangan dibuang sembarangan karena apa nanti kalau kena air dia bakal luntur dan warnanya itu bakal kemana-mana kalau kena baju kan jadi masalah ya apalagi bajunya diterang sulit banget itu ngilanginya dan tadi aku nyiapin kat tembat itu cuma buat ngerapiin kalau ada yang kegore sedikit dan saran aku kalau kamu kepengen warnanya lebih merah atau kemarun kamu bisa ulangi berkali-kali dan terapkan trik dari aku jika kalian suka sama video aku jangan lupa like dan jika kalian merasa video aku bermanfaat jangan lupa share dan doakan semoga video ke depan jauh lebih bagus dan jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video dari aku bye bye assalamualaikum